Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Semi-final Piala AFF U16 2022 antara Indonesia dan Myanmar harus berakhir dengan adu penalti Timnas U16 Indonesia berhasil memenangi adu penalti tersebut dengan skor akhir 5-4 Dengan hasilnya Timnas U16 Indonesia berhasil lolos ke final Piala AFF U16 2022 Sejak menit awal Timnas U16 Indonesia langsung melakukan tekanan ke gawang Myanmar Di pertandingan tersebut beberapa kali Timnas U16 Indonesia mendapatkan peluang ketika penjaga gawang Myanmar gagal mengantisipasi bola Sayang, para pemain Timnas Indonesia belum bisa memanfaatkan peluang tersebut Menit ke-43 justru Myanmar yang mampu menciptakan gol lebih dahulu Skor berubah 1-0 untuk keunggulan Myanmar Babak pertama berakhir skor masih sama 1-0 untuk keunggulan Timnas U16 Myanmar Menit ke-69 Indonesia akhirnya berhasil mencetak gol lewat tendangan Rizky Afrizel Skor berubah menjadi satu sama Tiga pelit panjang dibunyikan, tak ada perubahan skor Akhirnya kedua tim memasuki babak adu penalti Awalnya kedua tim melancar masukkan bola hingga giliran arhan kakak Dirinya mulai panas Dan memberikan semangat untuk teman-temannya Dengan semangat yang diberikan kakak Keeper Andrika langsung menepis tembakan pemain Timnas Myanmar Alhasil, Timnas Indonesia melaju ke babak final Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemanimu Tapi jangan khawatir, cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu Jangan lupa subscribe Timnas TV Biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia Terima kasih telah menonton!